assalamualaikum waalaikumsalam mbak tolong bikin video biaya daftar ke taiwan shop prd biayanya berapa atau gak membayar halo guys Assalamualaikum kembali lagi ke channel saya Nufid hari ini bedok-bedok aku disuruh Pak Bos untuk membeli rokok biasanya malam lagi bedok karena hari Minggu ini tadi enggak terapi jadinya kita enggak keluar teman-teman di rumah saja terus soalnya suntik kan setiap hari itu disontik-sontiknya itu di rumah saja enggak enggak keluar kemana-mana ini tadi teman-temannya Pak Bos baru saja keluar kau disuruh untuk membeli rokok sudah teman-teman ini dia karampas karena saya tidak tahu rokoknya terus saya foto teman-teman fotonya Pak Ganeng galeri HP jadi enggak usah foto-foto lagi kemarin aku disuruh untuk membelikan itu dong eh buat itu loh buat tensi bulat darah kalau aku nggak bisa nulis terus aku bareng juga bisa kayak ngerani apa oke ini lu ada yang ditak foto nih ya budal ya budalkan lah burung-burung ini nggak takut orang loh dia tahu di pose 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 dibawahannya bekutut ini tadi kau dengaran banyak burung yang berkicau 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 lalu burung yang berkicau lalu lihat teman-teman torong sebentar di taman torong sebentar di taman aku lama gak keluar di taman sini teman-teman di rumah di rumah kemarin itu rambutku tak rebonding sendiri teman-teman tapi aku gak ngevlog karena kesusususus jadi gak tak vlog tapi aku disini gak pernah rebonding di salon jadi sampe sempir sendiri rebonding gak rebonding sendiri ngiritulah yang penting lurus rambutku yang penting lurus rambutku asli ngandain-ngandain tapi ya pengen lurus aku dingin ini pas hiburan gak bisa gak bisa ngerol aku selalu boleh bapaknya terus tak pulang dulu ya aku tak harus kentoknya nanti aja panas hari ini panas gak ada hujan ini seminggu hujan minggu ini rauh hujan karena aku minggu ini panas libur waktu libur jauh hujan yaudah ini sebar aku payung aku sembuh orang barang aku kalau libur kan banyak bawaanku kan banyak kayaknya aku payung gak waiki gak aku ngabut atas ku nanti saya teruskan teman-teman ini tadi ada yang bertanya itu proses keluar negeri itu bayar atau gak terus nih kendara ku tak pulang dulu nah alhamdulillah tadi kenapa aku sudah sampai rumah teman-teman ini sudah di kamar 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 apa ya kamar kamar terbaikku aku tadi mau lihat itu komennya mas komennya siapa ya karena di hpku ini internetnya itu habis aku gak bisa lihat itu teman-teman lihat internet kalau saya keluar itu bingung kalau gak duit internet itu ini sudah sudah berminggu minggu aku belum membuat video nyanyi sekarang lagi membuat video maaf ya teman-teman assalamualaikum waalaikumsalam mbak tolong bikin video biaya daftar ke taiwan job prd biayanya berapa atau gak bayar tolong ditunggu video nya ya nah ini saya kasih tau fitinya teman-teman fitinya katanya nah itu setiap PT itu maaf ya teman-teman setiap PT itu tidak sama prosesnya itu tidak sama ada yang membayarnya mahal ada yang membayarnya muka karena aku dulu sudah pernah ya namanya pemula sama itu gak gak sama atau gimana gak tau ya teman-teman karena aku gak tau yang pemula itu apa jenengin bayarnya berapa karena kan dulu aku berangkat ke luar negeri menjadi PRT di tawar ini kan aku mendengar di radio dari PT sini tanpa biaya proses ke luar negeri tanpa biaya tanpa biaya seperti itu ya teman-teman dengarnya itu seperti itu eh ternyata iya kita masuk itu tanpa biaya apalagi kadang kadang ada uang saku juga ada uang ada ada uang saku juga karena uang saku itu juga tidak sama ada yang banyak ada yang sedikit ada yang banyak ada yang sedikit maaf aku kemarin itu tanya pada temanku ya teman-teman kalau di PT ku itu uang sakunya itu satu juta jujur satu juta ya ada yang dua juta itu bisa nego sama pihak PT ya ada dua juta ada tiga juta ada lima juta itu tergantung PT-nya nah kalau saya itu uangnya itu dulu saya mencapatkan cuma satu juta teman-teman walaupun ek walaupun non itu cuma satu juta nah satu juta itu bisa kita minta sedikit-sedikit untuk membeli seragam kalau di PT kan itu ada seragamnya untuk membeli seragam kalau pemberangkat ku yang pemberangkatanku dulu itu harus beli jaket satu jaket apa itu jaket yang harus PT nama PT itu beli satu terus buat beli matrai buat beli ini beli itu biasanya uang saku itu habis apalagi yang rumahnya jauh nah terus sebelum berangkat kita itu tibanya katanya tanpa biaya eh ternyata pinjam biaya di bank teman-teman kalau aku kalau aku sih itu yang dinamakan cinatras potong gaji yang disebut cinatras atau potong gaji ya itu kita pinjam bank terus kita yang membayar buat proses kita beli tiket buat proses kita medikal buat proses kita ya sepoknya proses yang ada di PT itu yang kita sebelum berangkat itu di HPT yang membiayai tapi kalau kita sudah berangkat untuk beli tiket untuk beli itu semua kita yang kita yang pinjam bank ya teman-teman kalau saya itu dulu pinjam bank sekitar 27 27 berapa 27 berapa nah kita pinjam bank itu kita harus ada dua orang yang satu yang satu untuk itu apa ya tinggi bertanggung jawaban yang satu kita pergi ke luar negeri yang satu untuk bertanggung jawaban kalau kita di luar negeri itu tidak bisa membayar atau tidak bisa melunasi itu yang ini yang ini harus bertanggung jawab untuk membayar semua kalau saya dulu saya tanggung jawabnya itu pada pak suami pak suamiku tak air-airan yang bank untuk meminjam itu ya teman-teman terus ada yang temanku baru hampir belum ada satu tahun lah itu pulang dari rumah pulang dari rumah itu sekitar satu tahun dan dia proses lagi ke Taiwan kalau sudah pulang di rumah itu satu tahun kita proses lagi ke Taiwan itu proses baru teman-teman tidak 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 potong gaji kita proses baru kita potong gaji terus kemarin kamu proses ke Taiwan itu menjambang berapa menjambang buat apa maksudnya kan kita sebelum berangkat itu kan kita pinjambang pinjambang itu kita kamu berapa kalau saya kan dulu sekitar segitu katanya itu sekitar 26 itu sudah 26 juta kalau saya 27 juta berapa nah terus kalau disini itu sekarang itu potong gaji cuma 6 bulan 6 bulan tapi banyak-banyak tapi kalau saya itu 9 bulan cuma 3.000 4.000 lebih sedikit-sedikit jadinya lebih sekitar 6.000 sama lah pokoknya sekarang itu di Taiwan itu potong gaji cuma 6 bulan saja enggak 9 bulan kalau dulu-dulu masih 9 bulan teman-teman 9 bulan kayak setiap hari potong gaji buat itu buat agent 1.800 kalau satu masih baru-baru itu agent 1.800 terus ASKES masih bayar TINATRAS masih membayar itu buat ARC 3.000 banyak teman-teman kalau pertama kali itu potong gaji itu disini itu banyak paling kita cuma mendapatkan gaji sedikit bukan gratis iya kita maksudnya itu gratis maksudnya masuk ke PRT itu gratis teman-teman beda kalau kita pergi ke itu job pabrik atau job panti nah job pabrik atau panti itu kita harus membayar banyak apalagi job pabrik kalau job pabrik itu kita harus membeli job itu berapa 10 juta ada yang 25 juta ada kalau suami saya 28 setengah juta 28 juta ada yang 30 juta ya tergantung lah teman-teman apalagi yang disini agentnya itu ya ada uangnya minta uang ya di DGT minta uang di agent minta uang itu malah 100-100 juta bisa ada yang 100 juta ada yang 50 juta ada yang 60 juta itu banyak jadi kalau kalian ya iya sih kalau kalian pengen pergi ke Taiwan kita kan bisa mengembalikan uang tersebut tapi kan dia bertahap ya teman-teman nah itulah job pabrik saya eh job pabrik job PRT kalau disini job pabrik kita mau PRT pindah ke pabrik itu kita harus ganti agent nah ganti agent kita harus membayar agent perlu membayar jobnya ya sekitar 40 45 gaji 2 bulan kadang gaji 3 bulan kadang 60 ya sekitar berapa ya sekarang 10 sekitar 5 juta 20 10 10 30 30 35an juta kalau pengen pengen ganti job pabrik apa job PRT itu pasti pasti membayar kita membayar uang inti ya teman-teman enggak kalau kita di rumah ya membayar uang rumah nah itulah teman-teman cerita saya karena job PRT itu ya membayar tapi pilihan bank terus kita disini potong gaji yang dinamakan Kinatras semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian yang teman-teman yang sedang bertanya dan yang sedang proses saya doakan kalian prosesnya diberi kelanjaran mendapatkan majikan baik dan semoga enggak ada halangan suatu apapun amin saya terima kasih yang sudah subscribe ya teman-teman untuk bantu subscribe bantu share-share atau bantu saya untuk notifikasinya diaktifkan biar mengikuti video saya teru Assalamualaikum Wr Wb saya mau tidur siang tidak jam tengah teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati